Hai ya guys kita mau merakit rebuilding engine tough GT tahun 91 dari tahun 91 baru ganti pistonnya ini overseas ke 0,50 ini kita pasang main giring atau metal duduk lalu kita pasang crankshaft atau krekas saya bisa kancing dengan dalam talang krekas kita pasang sil krekas belakang kita pasang deck belakang kalau kita pasang flywheel terudah gila biar nanti mesin bisa kita berikan untuk kita lakukan pemasangan piston kita lepas piston bekasnya yang STD ini arah linernya sudah di overseas ke 0,50 jadi pistonnya ganti yang baru beserta ring piston untuk conroot atau connecting root stang piston tetap kita pakai setelah ganti piston yang baru OS 0,50 setelah piston yang baru 0,50 dulu kapasitasnya terpasang pada tang lalu kita pasang ring pistonnya saatnya kita pasang piston kita kasih lumas di metal jalan serta ring pistonnya kita reka di metal jalan serta kunci dengan lever kremen kunci ring piston Gap telah kita zikzag tas kita klaim lalu kita ketok dengan gegar kayu pasang lem conrute stang piston langsung hampir stang termasang lalu kita siapkan cover timing depan kita lem dengan tripod high temperatur jadi dia tahan temperatur tinggi atau suhu tinggi tahan panas kalau kita pasang basket kita lepas dulu sil krekas depan pasang cover timing kita siapkan camshaft atau noken as buat kita pasang sebelum kita pasang tak lupa kita kasih lumas dulu ya biar enggak terjadi keausannya tingkat gesekan rendah saat starting kita pasang sil kamshaft sil krekas depan lalu kita pasang puli gigi krekas ini lalu kita pasang puli kamshaft lalu kita pasang pospam pospamnya kita pasang nanti kita pasang puli bospam ya lalu kita pasang puli bospor Kredit kospam ya kita pasang pulih bospor bisa dapat ini titik ini untuk bos pom dapat titik ini top ya top 1 setelah topnya pas lalu kita pasang timing belt yang baru ya di timing belnya juga ada tanda nih keras pos pom kamsah bos pom krokas top kalau kita tutup dengan cover timing plastik buat tetap giti 91 kita pancing oli mesin di pam olinya bagian depan bawah olipamnya disini lalu kita pasang selang corong oli ya setelah selang corong oli dan pipa suplai olinya terpasang kita siapkan bak karter olinya pasang gasket karetnya gasket bak karter oli setelah bak karter oli terpasang kita pasang botol klep samping kiri botol klep terpasang lalu kita tutup cover botol klep kita tutup dengan cover botol klep sisi kiri mesin lalu kita siapkan water pom water pom water pom telah terpasang kita pasang kuli krekas untuk kuli pampel kita pasang yang janteng dudukkan dinamo amper atau alternator ya setelah alternator terpasang filter roli terpasang mountain engine kanan diri terpasang lalu kita naikkan ya untuk silinder head telah kita skor silinder head atau spear clep atau spear clep atau spear clep kita ganti silclep kita ganti packing manipol dan motor knalpot nanti pasangnya terakhir yang penting mesinnya naik dulu kita naikkan mesin menggunakan anjin keren ya ini sudah berada di atas bodinya ini tinggal kita turunkan mesin perlahan kita turunkan kita tumpangkan di mountain engine pertumbangan mesin posisi level mesin bagian belakang telah terkoneksi dengan transmisi itu kita kanceng dulu kepala transmisi dengan mesin blok mesin ini masih kita engin keren masih kita gantung dengan engine keren kita kanceng dulu kepala transmisi nanti kita turunkan kita kanceng di mountain engine kanan dan kiri blok mesin ya mesin sudah numpang di unit mobilnya kemudian kita pasang blower AC oke terus pompa power starting nama starter lalu kita bersihkan di permukaan blok mesinnya ini nanti kita pasang silinder headnya kita bersihkan juga permukaan silinder head ini ini sisa-sisa gasket silinder headnya yang masih menempel kita bersihkan sampai halus bersih dan rata ya tapi harus benar-benar bersih barulah kita pasang gasket silinder headnya silinder head kita pasang di mesin setelah crucinen nya muka sederhead telah bersih muka Muka blok juga terus kita tumpangkan sundret gasket kita pasang harus pas sesuai lubang untuk oli lubang untuk baut serta lubang untuk watercoolant milet telah tertumpang telah terpasang ini telah kita kancing dengan baut pengancang silinder headnya for 19 mili tak kasih torsi sekalian biar kencang kita gunakan kunci torsi sampai tetap karena dengan kunci torsi tak bisa rata ya kencangannya silinder head aman ini pun enggak rawan lengkung karena torsi kekencangan baut rata untuk torsi ini di 120 ton meter kalau kita pasang pipa saplai selat dari pos pomca nosa-nosa-nosa-nosa-nosa-nosa-nosa-nosa-nosa-nosa-nosa-nosa kita pasang topi valve atau klep kita pasang loker arm kita pasang loker arm kemudian kita setel telah katup atau clap tap GT sendiri setelannya untuk in 25 untuk X30 setelah clap kita setel kita tutup dengan cover clap kita pasang puli water pom dan kipas padahal pasang retun selang dari tenggi solat kita pasang semua clap kita pasang semua flaring dan selang kita pasang puli pan bel terkas kita pasang si belnya apa pan belnya setelah pan bel terpasang kita pasang radiatornya radiator terpasang kalau kita isi watergulung nah isi oli tel taluk masa bukan anggur merah kita cek level oli dengan dipstick kita pasang batu atau akinnya kita naikkan solar dulu kita coba lagi starting kita panas dulu kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi ya Taf Diti suksesnya lain Mian sekejar tentang cara merakit mesin daya tutup GT tahun 91 dari dari nol sampai mesin running ini Ryan dulu baru bisa dipakai semoga sedikit jangan terima kasih telah menonton saya terima kasih telah menonton saya sampai jumpa lagi